Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobatunas Fitpam Nah pada kesempatan kali ini saya ingin mereview jeruk siam pontianak teman-teman langsung dari pohonnya ya Ini jeruk siam ini sudah saya tanam teman-teman sekitar 1 tahun setengah Nah ini teman-teman bisa lihat ya Nah ini sudah matang teman-teman tapi kekurangannya kalau untuk didataran rendah dia warnanya lebih Dia warnanya kurang terang teman-teman Jadi berbeda ya dengan didataran tinggi warnanya lebih menarik Ini daerah dekat pantai teman-teman DPL nya sekitar 90 Nah ini teman-teman ini ditanam di pot ya pot kecil Nah ini teman-teman Nanti saya petik 1 teman-teman Nah ini bismillah Nah ini teman-teman Jenis siam pontianak ya Jadi jenis siam itu banyak teman-teman Ada siam pontianak, siam banjar, siam bali, siam kintamani dan banyak lagi teman-teman Jadi Kalau untuk jeruk siam dia kulitnya lebih tipis teman-teman Beda-beda dengan jenis keprok Kalau keprok dia lebih tebal Yaudah teman-teman kita review Nah ini teman-teman ya Kita review Jenis siam pontianak Bismillah Seperti ini ya Ini kemarin itu curah hujan tinggi teman-teman ya Ini sebenarnya sudah saya berikan pupuk MKP teman-teman Jenis MKP monokalium phosphat Jadi saya kombinasikan dengan Kohe kambing Tapi Kekurangannya itu Saya tidak berikan boron teman-teman Ya mungkin kalau diberikan boron itu lebih Maksimal lagi ya Tapi yang terpenting itu Untuk pematangan buah itu Sumber K ya teman-teman Kalium Nah ini teman-teman Saya juga belum pernah teman-teman ya Mencoba Jeruk siam pontianak Tapi untuk jenis siam lain Saya sudah pernah teman-teman ya Yang siam jawa timur Siam banjar Siam bali Nah saya sudah pernah teman-teman Jadi siam itu banyak teman-teman ya Tapi yang sudah saya dengar Manisnya itu ada kecutnya teman-teman Bismillah Bismillah Sudah saya duga teman-teman Ini manis Tapi Ada kecutnya sedikit teman-teman Tapi untuk Ini lumayan lah Ini tidak terlalu kecut teman-teman Jadi masih ada manisnya Tapi dari ruas ini tidak sama teman-teman Tadi Ada kecut sedikit Tapi ini lebih manis sedikit teman-teman Cuma tetap Ada rasa kecutnya sedikit teman-teman Ini segar ya Fresh Jadi teman-teman Kalau ingin menanam Teman-teman Lihat yang sudah menanam ya Jadi teman-teman bisa Melihat Atau menyaksikan Jadi Teman-teman itu Karakternya itu Suka yang Manis banget Atau teman-teman Yang ada kecut-kecut sedikit Jadi Jangan sampai Teman-teman sudah beli Terus teman-teman kecewa Tapi untuk siam Pontianak ini teman-teman Kalau untuk dengan siam banjar itu Dia 11-12 11-12 Mungkin Faktor cuaca juga Mempengaruhi teman-teman Mungkin kalau Kemaruhnya lebih Banyak Bisa insya Allah Lebih manis teman-teman Karena kan Kalau musim hujan itu Unsur nitrogennya tinggi Jadi itu Kurang bagus juga teman-teman Nah mungkin ini Dikili dari saya Ini teman-teman Bagi yang ingin menanam Jeruk siam pontianak Silahkan Tapi Kadar manisnya itu Tidak seperti Jenis Siam madu teman-teman Jadi teman-teman Sebelum membalik Teman-teman pikirkan dulu Mungkin sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam Tunas Fitfam Wanis Dabas Teman-teman Men